Langkah yang pertama, cuci bersih ikan lele sampai lindir ikan lele menghilang. Untuk pencucian ikan lele, lebih baik setelah dicuci bersih, direndam dengan jeruk nipis dan garam. Langkah yang kedua, cuci daun bayam hingga bersih sampai tidak ada kotoran yang menempel. Langkah yang ketiga, cuci bersih sampai tidak ada kotoran yang menempel. Pisang di dalam air yang mendidih, kemudian direbus hingga matang. Langkah yang keempat, sesaat ikan, tahu, pisang akan matang, masukkan daun bayam. Langkah yang kelima, cairkan tepung jagung atau maizena dengan sedikit air, lalu rebus hingga mendidih dan tambahkan minyak. Langkah yang keenam, setelah tepung jagung matang dan kental, masukkan hasil saringan dari ikan, tahu, pisang, kemudian aduk hingga rata dan bubur ikan jagung siap dihidangkan. Terima kasih telah menonton!